Intro So guys, balik lagi bareng gue Mr.Octo Di game, kelas royal Jadi di episode kali ini Kita akan mencoba untuk Memaksimalkan furnace kita Yang sempat tertunda ya Jadi ini kan masih level 12, kita akan Mentokin di level 14 Kita maksin Seperti merek Dan kebetulan Kemarin tuh abis update, gue Gak tau update-nya apa, yang pasti Update-nya ini ada banner-banner ini guys Ada banner-banner yang gue gak tau Ini fungsinya apa, mungkin buat skin aja Terus gue udah nyobain juga Beli ininya ya, baik itu gem Semua pun lewat yang gratisan Karena dia tuh awal-awal dikasih gratisan Satu kali buka coy Tapi gue dapetnya beginian ya oke lah ya Masih oke-oke aja lah ya Dan ternyata, karena Rare gue, wildcard rare gue itu kurang Ini kan kalo mau di max itu 750, at least gue harus Harus punya 550 lah ya Punya gue sekarang 213 Terus gue cuman punya 464 Jadi kan masih kurang sekitar 100 Kurang lah ya Nah, dengan sangat kebetulan Dia tuh ada special offer Untuk update-an yang sekarang Dan Secara kebetulannya lagi Yang paling murah Itu isinya 150 Wildcard rare gitu Memang ini special offer Sudah ditakdirkan Untuk gue gitu Ini cocok nih buat thumbnail Cekrek, cekrek Oke, thumbnail Jadi memang paket-paket ini sepertinya untuk gue guys Terus disini juga ada Yang 400 nih ya 400 wildcard Cuman harganya memang Mahal banget Mahal banget coy Mungkin karena value packnya Ini yang ini x5 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 Sedangkan yang ini x10 x7 x6 X7 sebenernya gak begitu menarik ya Karena isinya cuman emote sama gold doang Sampai yang x6 ini menarik sih Cuman mungkin nanti lah Kalian komentar aja di bawah Kira-kira Apa aja yang kita beli nih Atau mungkin pake metal lama Jika Gak deh kelamaan dah Ini 5 hari lagi coy Mungkin video ini tayang sekitar setahun lagi lah Dari gue record Sekarang gue record itu tanggal 28 Juni Kalo tayangnya ini ternyata Juni tahun depan Ya tau lah salah siapa ya kan Yaudah Kita langsung aja beli special offer Untuk nge-level max Furnance kita Nah Kita sudah beli Kita liat processing payment success Gas Apakah langsung Muka gue langsung bersinar tadi ya Oke kita sekarang udah dapetin 614 wild card Yang artinya Kita sudah bisa naikin Ke level 13 Kok bisa max bang 13 Kan maksimal 14 Ini dia manis Kita sudah punya Book of rare card Dimana kita bisa Maksimalin Kartnya itu pake book ini Ini dapetnya dari Battle pass Jadi gratis ah Gak gratis sih Gue kan beli battle pass ya Cuman gara-gara grinding Gue udah dapetin itu ya Oke Kita coba naikin dulu aja Pake wild card Cerot Hmm Loh Hmm mamam nih ya Level 12 aja udah nyusahin kan Apa lagi Level 13 Apalagi Level 14 gitu kan Oke Kita sudah Masuk ke level 13 Sekarang barulah kita pake Si book of cardnya ini ya Let's go Wuh 1250 coy Baru ini Cuan bro Terus kita upgrade nya Gak pake 100 ribu gold kita guys Kita sayang-sayang aja ya Gold kita ya Kita upgrade nya pake Magic coin Eh magic coin ini Bener-bener Semuanya bisa kan Ya kan Kita coba Gas You save 100 ribu Ah gas Ripkey thumbnail ripkey Max level Purnance ya Oke Wah Fair spirit kita Hit point 300 Bentar Kalau 300 berarti Gak bisa pake lock Level 11 dong Damagenya 300 juga Bentar ya Nah Lock kita Level 11 290 coy Berarti gak mati nih Gak mati Pake zap Gak mati juga Wah imba ini guys Jadi Selain Kita maksimalin Funnet juga Karena ini ada Gak tau ini event ya Jatuhnya Apa Akan permanen ya Soalnya ada season end juga nih 33 hari Kita bakalan Nyari Tiket ini guys Nah tiket ini Dapet Dari Special challenge Sama Certain mystery text Oh Dari mystery-misteri ini nih Ya Kalau ada Oh ini nih Yang paling awal tuh Sebelumnya coming soon coy Tapi harus level 14 Kagak jelas Apa gimana nih Berarti ini doang yang bisa Eh Gimana gimana Tes unlock At card level 14 Oh Mungkin buat legend doang kali ya Ya buat legend ya Oh Ini card tertentu Atau gimana sih Yang lain masih coming soon ini Ah ya sudah lah ya Eh by the way By the way guys ya Ini Gue harus beli gak ya Oke oke Gini aja Kalian komentar aja di bawah Siapa tau ini tayangnya sebelum Special offernya ini Beres ya Sebenernya Ini oke sih Gue juga Rencana nanti Di battle pass selanjutnya Gue mau maksimalin Electro wizard ini Tapi Electro wizard gue kan Gak bakal Max Kalau belum level 13 kan Jadi Gue nyari wild card dulu nih Sampai 10 Baru gue naikin ke 13 Nah 13 ke 14 Gue pake kartu Yang ini Yang buku itu Buku yang gue pake sebelumnya Untuk elite barbarian Ya sebenernya kurang cuan katanya ya kan Nah gue pake begini ya Any card ya Nanti bakalan muncul harusnya di Battle pass selanjutnya Yang sekarang Kita akan Masuk ke challenge ini dulu guys ya Mari kita coba Waduh Choose your card Waduh Yaudah ini aja deh guys PK gede aja PK gede Oke arrow Yaudah ini aja Electro wizard Kita pake deck gede aja Pake deck gede aja Nekwitch aja deh Waduh Oke ini Kita mencegah Ada inferno gak tadi ya Gue gak ngeliat lagi Oke Hock Wah Kayaknya kita take-take guys Tapi oke lah Gak apa-gak apa-apa 4,3 deh kita 4,3 bro Kita tes dulu Tes mental dia Padahal kita gak ada apa-apa ya Oke Dari keliatannya sih Rada telat ya Aduh sparky bah Bang 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 Sparky bang 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 sparky bang Ntar dulu guys ya Sparky nya sih Kasian ya Eh ngapain ya Aduh row gue Wah Too much row bro Kita pakein Nightwitch bro Gak apa-apa dah Boros-boros kita Mampus Hah Mau gue tambahin Ya balik lagi guys Gak apa-apa Elixir kita Nambah lagi guys Mampus Mampus PK lagi I love PK Lo pikir aman Tidak dong Lo pikir aman Segebuk Dua gebuk Oke Dua gebuk ya ternyata guys Eh guys Wah itu gak area ya My bad My bad My bad bro Untuk itu bro Sorry Sorry Hari-hari buang elixir Huka Huka Electricity Wah gila Sakit juga ya Sakit juga guys Kita langsung fokus ke kiri Ini akan jadi hard game kayaknya Waduh 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 Guys 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 Take it take it guys Oh shit Oke Kalau itu mau lu Double PK Kalau itu mau lu ya Kita doublein PK bro Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada Gak ada, apalagi, apalagi ya Gak ada, gak ada Push, 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 push Gak ada, gak ada, gak ada Mantap Kemenangan pertama Kemenangan kedua sih sebenernya untuk challenge ini mah Karena gue sebelumnya udah nyobain Sekali Dapet gopay, selanjutnya kita dapet ticket Wih Beres niche Berapa ini, 12 ribu Banyak juga Buset, crash landing Hit 800 enemy drop with spawn damage Wah ini dia nih Dapetin dua coy Menarik Row, oh row jangan gue pake Masih level 1 Yes ya Masih level 1 Tapi ini Gue butuh ini guys ya Oke Gue lupa guys Gue kan nge-maksimalin furnace ya Ngapain gue challenge ya Gue nyobain, nyobain ya Kita jangan fokus challenge-nya Okto lupakan challenge-nya ya Kita harus cobain perbedaan furnace yang sekarang sama yang sebelumnya ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Let's go Kita sambil cari chest Mari kita coba Maksudnya level 13 Brother Mari kita Fluarin net dulu ya Biar nge-roll Biar furnace-nya bisa keluar ya Archer level 13 Apakah bisa langsung mati nih Oh tidak Oh 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 Sepertinya berjalan dengan lancar Oke Kenet kamu jangan nakal Buset dia Level kartunya juga Kan main guys Level 14 14 aja deh Oke kita keluarin S repeat ya Aduh 1 damage Uh Lumayan lah ya Hit 1 damage Fair spirit Lumayan dalam sekarang Damagenya 300 coy Berbeda sekali dengan level 12 ya Ini kita kalah level Yang pasti kalah level Kalah tower guys At least kita punya 2 Aduh Punya 2 kart Level 14 ya Kurang bawah guys ya Lah Jadi ke kiri Oke kalau itu maumu Sepertinya counter musuh juga bagus Gak blunder dia Dari tadi kita inisiasi terus ya Oke saatnya Fireballnya Kita nerf Tetap kena ya Itu tetap kena ya Bangsat Gue udah duga yang ini Biar kita cepetin Oke Apakah yang dia lakukan Uh Masih sempet Ngeluarin Knight Lagi-lagi cukup stabil ya Cukup stabil Buat dia Coba keluarin ini Elite Barbarian Kita keluarin Lock Antisipasi Ternyata gak ada siapa-siapa Timing elektro yang cukup buruk Oke Timing Zap yang cukup buruk juga Oke Coba dulu ya Dicoba dulu Dicoba dulu Eh kayaknya gue bakal yang blunder deh kesini Goblin gang Wah Sepertinya begitu guys Sepertinya begitu guys Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god guys ya Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Sepertinya kita harus cicil Sedikit demi sedikit Oke Soalnya dia bakal nyicil juga Sepertinya gue bilang Oh shit Eh Kok begitu Guys Sepertinya aku yang kalah guys ya Oh shit Itu Sebenernya gara-gara Timing Zap gue sih Yang awal Terus Gue gara-gara Overconfident Asik overconfident Terlalu nyaman ya kan PED menang Dibalikin gak sih Let's go Kita coba lagi Wah sekarang kita lawan yang level 11 Kita menang tower nih ya Kebetulan Furnace kita udah di awal dulu Tapi sepertinya kita keluarin Zap dulu aja ya kan Oh shit level 13 Sepertinya dia Pemilik Akun Efisien ya Level 11 Tapi Lihat semuanya 13 13 Kok gitu sih curang Curang banget Kita prediksi-prediksi aja dulu ya Spondemic Spondemic Waduh Gak mati Satu hit Dua hit Fair spiritnya langsung meninggal lagi sih ya Oke oke Kita tetep tenang Santai Ini kita masuk challenger 1 Tapi susah beneng ya Padahal dulu memang gue gak pernah nyentuh ini sih Terlalu susah Aduh Rada telat gue liat Boleh-boleh abang ini Satu hit Dua hit Tiga hit Kalo gue Zap Tiga hit itu Apakah akan jadi sebuah penyesalan kedua Kita liat Waduh Pake ini aja deh Gue sayang ngeluarin Ini Ngeluarin net tuh sayang Kenapa ya Siapa tuh dia punya big counter Ah ini dia nih Tiba-tiba ngeluarin Tower-tower ini nih Electricity Oh itu kak triknya kak Tapi maaf banget ya guys ya Sepertinya Furnace gue sangat membantu sekali Jadi tidak bisa Ditahan ya Oke Dan sepertinya kita bisa Mengamankan Tiga Kron ya Kayaknya ya Kayaknya sih Kita liat aja dulu Satu hit Dua hit Tiga hit Oke Ternyata satu aja ya Alhamdulillah Ethis sudah menang Ethis sudah menang Uh Dapat golden chest kita Lumayan Lumayan Oke kita udah tiga pertandingan ya Dua menang Satu kalah Apa kita tanggung ya Sekali lagi ya Gas Lawannya yang apa nih Level 13 sih Oke Ini saatnya Jangan blunder lagi tuh Tadi hampir menang anda Tapi anda blunder Terus Musuhnya comeback Oh shit Giant Skeletetot ya Saatnya kita gebukin Pake elite barb Level 15 Kawanku Hei Ini maksimalnya level 14 Punten bat Saya ini gak tau ya Hei Bentar nih kawan Hei Oke Masih aman ya Guys Sumpah guys Maaf nih ya Gua norabat ya Gua baru tau Bisa ngelebihin max levelnya Hei Curang banget Curang Wah Jika lo begini Kita harus begitu guys Kita kroyok pake yang kecil dulu lah ya Soalnya kita bakal kedatangan Giant skeleton yang Levelnya lebih besar lagi nih Oke kan Oke Kalau kayak gitu Kita serang kirinya aja Babi lah Mana nih Gak ada Gak ada Mampus Gak Mampus Hah Hah Enak Enak loh Aduh telat Eh ngapain loh Eh Weh Apaan nih Weh Bang gak gini lah Gak gini lah bang Aduh mati deh gua Mati deh gua Mati deh gua Aduh 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 Yaudah guys Kita amanin dulu ya Sabar ya guys ya Aduh Lupa Aduh miss juga Gua lupa ada Skeleton gini ya Guys apakah ini ya Ada lepet ake Oh my god Oh my god Perdagangnya seribu Cuy Gua sekarang ngerti Kenapa jain skeleton Dijadikan Wallpaper awal masuk Gua mengerti Sekarang Oke Kita harus move on Terima kasih yang sudah menonton Untuk video Class Royal kali ini At least untuk furnace kita Bener-bener Jadi membantu sekali Walaupun musuhnya Banyak banget Yang over Max level ya Kayaknya Masih level 11 Tapi kadang Kartunya udah 13-14 Ya kan Terus Ngetemu yang level 13 Ada kartunya yang 15 Gara-gara pake Mirror Kayaknya tuh Gila semua ya Itu bisa level 16 kali Bagaimana ya Tolong komentar di bawah ya Saya norak nih Tolong jelaskan Ya sudah Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Dan juga komentar di bawah Kira-kira Apa yang menarik Di dalam Class Royal Yang bisa gue bahas lagi Selain Nge-maksimalin level ya Kayaknya next time Gue bakal Naikin Kenet apa Goblin gang Apa zip ya Nah itu komentar juga di bawah ya guys ya Untuk yang common cardnya Kira-kira Kita target maksimalin yang mana dulu Drop komentar di bawah Lalu Udah itu aja Yaudah jangan lupa subscribe Biar Tidak stuck tentunya Biar berkembang channel ini Sampai ketemu di Video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.